Pemerintah Kelurahan Purwokertolor, Kecamatan Purwokertau Timur, Kabupaten Banyumas, menggelar pelatihan etika komunikasi publik bagi ibu-ibu PKK. Kegiatan diadakan untuk meningkatkan kapasitas tentang komunikasi publik di balai kelurahan setempat. Lurah Purwokertolor, Endang Wicirahayu, membuka pelatihan etika komunikasi publik bagi ibu-ibu PKK di balai kelurahan Purwokertolor, Kecamatan Purwokertau Timur, Kabupaten Banyumas. Mereka diajarkan manajemen dan etika komunikasi publik untuk meningkatkan kapasitas pengurus dan kader PKK dalam public speaking. Mereka tidak hanya akan belajar dalam meningkatkan pengetahuan dalam bidang manajemen komunikasi publik, tetapi juga menguatkan peran kader dalam menjalankan tugas fungsi sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Pelatihan ini menghadirkan dua huma sedda Kebupaten Banyumas yakni Parsiton dan Pembayu. Para kader PKK mendapatkan pelatihan etika komunikasi publik, etika bermedia sosial, dan cara menjadi master of ceremony. Alhamdulillah, setelah hari ini kita ada kegiatan pelatihan etika komunikasi publik yang ada di Kiran Purwokertolor, yang diikuti oleh kepemimpinan PKK untuk kajar PKK yang ada di pelatihan etika ilmu, menghadirkan dengan pelatihan etika komunikasi publik yang diharapkan, kader PKK, nanti bisa menerapkan, bisa bermanfaat buat lingkungan, dan juga bisa belajar dengan membawakan acara, contohnya di NC, di Jalisan, atau pelaporan yang sesuai dengan etika komunikasi publik. Salah satu kader PKK, Laila Purnawati, mengaku jika materi pelatihan etika komunikasi publik sangat bermanfaat untuk menunjang dirinya. Mengingat, hampir setiap saat, ia harus berhubungan dengan orang setiap menjalankan tugasnya. Untuk saya pribadi, sangat bermanfaat, terutama sekarang saya akan sebagai kader sendiri, untuk ilmu buat saya itu pada saat saya menyampaikan sesuatu di publik, bisa jadi lebih baik lagi kata-katanya, terus cara berpenampilannya, penguasaan materi agar semua bisa berjalan dengan baik, tidak kaku, baik di depan publik, maupun buat saya dalam penyampaian jadi terkena. Menurutnya, kegiatan ini sebagai momentum belajar etika berkomunikasi, sekaligus bertukar pengalaman, pengetahuan, dan informasi. Komunikasi yang efektif akan memudahkan program PKK tersalurkan kepada masyarakat dengan baik. Dari Banyumas, Tim Liputan, Satolit TV, mewartakan.